Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Dr. Andes Kiyai Haji Tafsir MAG Beserta seluruh jajaran pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah Serta Bapak Ibu Tamu Undangan dalam rangka Tablik Akbar Gayang Syawalan untuk Jawa Tengah Berkemajuan Yang pertama dan yang utama Marilah kita penjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Yang selalu mencurahkan nikmatnya Salawat serta salam Semoga senantiasa tercurah kepada Seorang tokoh revolusioner Yang merupakan the first and the best man Seorang pemimpin Yang tidak bergaji Seorang direktur yang tidak berdasi Seorang guru tanpa sertifikasi Seorang pecepat tanpa remunerasi Beliau adalah sang kekasih Allah Berbangkat Rasulullah Berbangkat Rasulullah Bertitel Habibullah Putera Abdullah Tidak lain dan tak bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ma'azirul Muslimin Berbangkat Rasulullah Sarjana Hukum Master Ilmu Pemerintahan Laras Pak Gubernur Kalau salah Ngehnyon Pangabunten Uang baru pertama kali ditimbali Pak Gubernur Sebelumnya Saya sampaikan maaf Maksud saya berdiri disini Bukan untuk nuturi Bukan untuk gurui Nopo maleh menasehati Karena saya yakin Yang hadir disini rata-rata adalah Seorang penceramah Seorang ustad Seorang dosen Seorang guru Seorang aktivis dakwah Yang hidupnya digunakan Selalu berkhidmat untuk Islam Menegakkan akidah umat Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mengenyangkan perut si miskin Serta mencerdaskan otak si awam Menuju terwujudnya Umat Islam yang berkemajuan Dalam kerangka dakwah Ammar Ma'ruf Naki Munkar Yang diikat Dalam sebuah persyarikatan Muhammadiyah Sebagaimana melaksanakan Perintah Allah A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Walta'kun Minkum Umat Yad'uuna Inilah Al-Khayir Yad'u'na ila al-qayri wa yakmuruna bil-ma'rufi wa yana'u'na anil-munkaw Wa'ulai'kawmul muslihun Wa'ulai'kawmul muslihun Dan hendaklah ada di antara kamu sekolongan umat yang menyeru kepada kebajikan Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar Mereka lah orang-orang yang beruntung Perlu kami sampaikan Pak Gubernur Dalam dakwahnya persyarikatan Muhammadiyah melaksanakan tugas sesuai profesinya Yang jadi kiai mendirikan pondok pesantren Yang jadi dosen mendirikan perguruan tinggi Yang jadi dokter mengurus rumah sakit Yang jadi guru memajukan sekolah Bagian sosial mengurus panti dan duafa Dan lain-lain sebagainya Semuanya bekerja tanpa pamrih Sebagai wujud membantu pemerintah Dalam memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Sebagai mana amanat undang-undang 1945 Tepuk tangan sekali lagi Buat Muhammadiyah Pak Bu Berdakwah itu Tujuan utamanya adalah Da'wah Ammar Ma'ruf Naki Munkar Bukan malah sebaliknya Teramah kesana kemari Hanya bertujuan mendapatkan materi Pujian Popularitas Dan tujuan duniawi lainnya Demikian pula Muhammadiyah didirikan Tujuan utamanya adalah Da'wah Ammar Ma'ruf Naki Munkar Coba kita melihat Para pendiri dan penerus gerakan Da'wah Muhammadiyah Dalam berjuang bukan rupiah Dolar, dinar maupun dirham Justru sebaliknya Jika ada orang yang berjuang di Muhammadiyah Bukan materi yang didapatkan Namun justru materinya yang harus berkurang Demikian pula Saya Bapak Ibu Saya adalah didikan dan tempaan Sekolah Dasar Muhammadiyah Jadi Kalau hanya ceramah Tidak mendapat juara Tidak mendapat tiala Tidak di amplopi Tidak sakit hati Tidak untung Berbicara tentang da'wah Saya jadi teringat Kata-kata Bapak-bapak di PDM Kota Salatiga Beliau bilang begini Bapak-bicara Ini 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 Dati-Mubalek Muhammadiyah Kota-kata Kutu meninggal Tidak 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 Bapak-bicara Tidak 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 Bapak-bicara Berbohong Ngapusik Apa ada Mubalek yang berbohong Ada Yang disampaikan Pokoknya Hal-hal yang menyenangkan Meskipun terkadang Tidak sesuai dengan Dalil-dalil yang bersumber Dari Al-Quran Dan khatis Nabi Lajeng Oh yang kedua Oh yang kedua Yaitu Bisharah Bisharah ini kenapa? Sangu Amplop Khususnya Jika Mubaleknya Sudah punya Pekerjaan Dan penghasilan Yang mapan Nabi Kalau Mubaleknya Masih Kecil Dan sekolah Belum punya Pekerjaan Dan penghasilan Yang mapan Pak Gubernur Nimbali Jauh-jauh Dari salah tiga Balira Disangoni Yoko Bangatan Tidak Pak Gubernur Tadi itu Cuman Bercanda Tadi Gustad Marjo Juga bilang Mas Wildan Nanti Kalau diberi Amplop Jangan mau ya Saya jawab Iya Pak Lah terus Bagaimana Pak Kalau mau ngasih Ya jangan Tanggung-tanggung Tukup Satu Atau Dua Ruang Kelas Baru Betul Betul Pak Gubernur Pak Gubernur Lajung Oh yang ketiga Yang tidak boleh Dilakukan oleh Mubalik Muhammadiyah Adalah Ini khusus Dewasa Lima 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 puluh Tahun ke atas Ibu-ibu Pasti mendukung Kalau suaminya Tidak boleh Wayoh Wayoh Ini kun Apa Wayoh itu Katanya Punya istri Lebih dari Satu Loh Kok tahu Iya tahu Saya akan Mau balik Jadi harus tahu Maaf Itu tadi Sekedar Guyonan Lah memang Kalau ceramah Dalam suasana Tablik Akbar Begini Kalau yang Dibuka Himpunan Putusan Tarcih Ya kurang Menarik Yang jelas Bapak Ibu Saya turut Bangga Menjadi Bagian Dari Muhammadiyah Dari Angkeraman Pendidikan Muhammadiyah Menetaslah Kadir Kecil Seperti Saya Dan Di bawah Sana Sudah Muncul Kadir Calon-calon Ulama Calon Ustadz Calon Ilmuwan Calon Teknokrat Calon Pecepat Dan Lain-lain Sebagainya Singkatnya Generasi Yang Dipersiapkan Oleh Muhammadiyah Adalah Generasi Yang cerdas Dan Berakhlak Mulia Generasi Yang Ibang Antara Iman Dan Ilmunya Sebagai Mana Firman Allah Dalam Al-Quran Surat Al-Mujadalah Ayat 11 Al-Mujad 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 Terima kasih.